Cianjur anti-HOAX Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk mendeklarasikan masyarakat Cianjur anti-HOAX di Komplek Rider 300 Cianjur pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Kapolres Cianjur AKBP Soliah mengatakan untuk menekan tingginya HOAX di Kabupaten Cianjur pihaknya mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mendeklarasikan masyarakat Cianjur anti-HOAX Pada kesempatan tersebut juga diberikan pencerahan oleh narasumber dari pemerintah 4 Subdit 2 di Tibit Cyber Barreskrim, Pori, Ibda, Atang Setiawan Apakah itu informasinya benar? Berikan masyarakat ini adalah bagaimana kita teliti terhadap sebuah informasi kemudian melakukan cek dan recheck terkait dengan informasi-informasi yang sedang berkembang kemudian kita jangan mudah percaya terhadap informasi yang sedang berkembang sehingga berita-berita itu tidak kita sebarkan secara mudah kita harus jeli, kita harus open terhadap informasi-informasi yang masuk terhadap kita karena banyak grup-grup informasi yang kita miliki ketika mendapatkan informasi yang belum tentu benar, belum tentu valid kemudian kita dengan mudah untuk menyebarkannya jadi sekali lagi kita harus hati-hati kemudian kita melakukan cek dan recheck terhadap peristiwa itu kita bisa menanyakan dengan teman di mana peristiwa itu terjadi seolah-opensi selamat menikmati